oke baik selamat malam teman semua ketemu lagi dengan saya Sofiano Yudi nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial cara membuat multi level numbering seperti cara membuat soal dan juga membuat sebuah daftar isi oke misalkan yang pertama kita tutor terlebih dahulu disini disini di menu home terus disini ada multi level list nah setelah itu kita pilih saja disini define new multi level list nah yang pertama kita misalkan gunakan nomor saja terus setelah itu kita menggunakan abesian jadi kan biasanya seperti itu kalau untuk sebuah soal oke kalau sudah kita coba ya oke misalkan soal pertama apa ya sebutkan perangkat kat keras komputer yang terdapat di di bawah ini koma kecuali jadi seperti ini ya ketika sudah muncul nomor 2 setelah itu kita tekan tombol tab disini sebelahnya key sebelahnya huruf key kita tekan tombol tab sekali otomatis dia akan berubah menjadi sebuah huruf misalkan disini harddisk harddisk afas sorry harddisk memory memory cd room cd room afas nah untuk membalikannya ke nomor kembali kita tinggal tekan tombol shift sama tab jadi seperti ini ya untuk cara menggunakan multi level di microsoft office 2007 sekian terima kasih selamat mencoba selamat mencoba